Di video kali ini aku lagi diunin aquariumnya guys ya, ini ada daripada larang dan sebenernya aku udah ada janji sama Kangnya guys ya buat pengen kesini ini kayaknya lampunya bagus gitu loh, jadi ikan kokenya tuh udah-udah keliatan bagus banget guys emang kualitasnya juga lumayan ya guys ya banget ya, berapa ekor? 600 600 ekor? sebuahnya gini? mumpu khusus ee.. blockfish dia.. nah.. yang.. oh iya.. oh iya.. oh iya.. kok sepengaruh itu ya? iya.. sebenernya kalo dia lagi leper banget mah gigit sih udah bisa ke atas deh? yaa.. yaudah guys oke oke ya, kita sekarang ke atas dulu ya guys ya aku naik tangga dulu ya oke guys di video kali ini aku lagi diunin aquariumnya guys ya, ini ada daripada larang dan sebenernya tuh aku udah ada janji sama Kangnya guys ya buat pengen kesini kemarin cuman kebetulan tuh aku ganti konsep jadinya nggak jadi kesini nah sekarang karena ada kesempatan aku menunaikan janjiku buat pengen kesini guys dan waktu itu aku liat disini tuh ada beberapa kayak tupai gitu-gitu sekarang udah nggak ada iguana kayak gitu udah nggak ada kayak udah terjual juga ya guys ya aku sebenernya sih mau ngeliat-liat tapi kalo misalnya ada yang menarik sih aku juga mau bungkus guys kalo misalnya ada yang menarik ya dan biasanya sih disini kalo di daerah pada larang adalah salah satu tempat aquarium yang paling lengkap yang paling banyak kayak semacam ikan-ikannya, hewan-hewannya dan aku juga sebenernya tuh ada satu hal yang harus aku beli banget yaitu aerator guys kalo aerator mah emang kebutuhan aku banget aku harus beli gitu loh guys ya kita akan coba buat liat-liat guys di depan sini ada ikan koki guys ya ini kayaknya lampunya bagus gitu loh jadi ikan koki itu udah bener keliatan bagus banget guys emang kualitasnya juga lumayan ya guys ya dan ini di pinggir jalan harusnya kalo misalnya kena cahaya matahari kan ini gampang berlumut kalo aku liat-liat ini kayaknya tuh dari lumut bebas guys ya bebas lumut bagus banget bahkan lumut-lumutnya kalo temen-temen liat ada di bagian pipa sana itu kan ada lumut tuh itu lumut yang sengaja dibiarkan guys kayaknya tuh di pipa ini ada lumut tuh lumut yang sengaja dibiarkan ya kalo misalnya ini aquarium jarang dibersihin pastinya nih bakar berlumut separah gitu guys kayak gitu ya dan ini ikan-ikannya bagus-bagus banget aku paling suka kalo disini tuh sama jenis ikan yang kayak punya kumis gitu guys mana ya ini kayak gini tapi bukan yang ini sih guys ya bukannya kayak gini ya ini dia kayak punya kumis sih guys kayak almarhum Jojon guys ya kumisnya begitu guys mana ya nah ini juga lucu nih guys nah tapi ini kumisnya merah gitu ya mana ya yang panda tapi kumisnya tuh terlihat hitam ada nggak ya guys seharusnya ada sih guys itu ada yang teler juga tuh di belakangnya cuma itu mah hal yang biasa sih guys biasanya dari beberapa batch tuh ada aja yang detretnya walaupun keliharannya udah benar gitu loh guys ya nggak ada kayaknya ya yang warna putih tapi kumisnya hitam kayaknya nggak ada guys ya ada demekin nih guys yang kayak gini ya dia sejenis ikan koki juga kalo yang lainnya kan oranda nih ini demekin nih eh bukan demekin, ini demekin bukan sih guys aku takut salah deh ya aku ini demekin sih yang matanya keluar ya ini juga sama nih demekin nih warnanya hitam kayak gitu sih guys oke di bagian bawah sini ada ikan manfish ya guys ya ada beberapa macam ikan manfish ini ada yang warnanya dia kayak hitam gitu ini yang di bawah sini dia warnanya tuh agak-agak kayak silver-silver gitu guys kayak gitu ya ada ikan sapu-sapu juga yang di sebelah sana cuma sepertinya itu mah ikan sapu-sapu albino biasa ya guys belum ada yang menarik guys di daerah sini kalo di bawah apa tuh? oh ini mah ikan kali guys ya ikan-ikan nila kumpai kayaknya ini ya sama kayak yang di rumahku dulu ya cuma di rumahku dulu guys bukan nila kumpai sih itu nila biasa karena dia suka mengganggu ikan yang lain akhirnya mah kita di take out guys ya untuk si ikan nilanya ya jadi kalo temen-temen liat kemarin di kolamku tuh udah gak ada ikan nila lagi guys kita lihat lagi di sebelah sini oh ini juga ada ikan koki nih kalo ini kayaknya memang si koki nya kan gede-gede karena gede biasa kotorannya banyak nah ikan koki ini tuh termasuk ikan yang sering banget makan sebenernya guys ya bahkan setiap jam sekali itu berapa jam ya tiga jam, empat jam sekali itu dia dikasih makan dikit-dikit tapi pasti gitu loh guys bukan yang tipe itu dikasih makannya kayak sehari cuma sekali dua kali enggak dia tuh baik itu dikasih makannya bisa kayak berkali-kali setiap harinya guys makannya karena itu dia jadi agak kotor pasti puknya dan salah satu yang paling bagus juga akuarium setauku emang akuarium yang jenisnya kayak gini guys dia jadi ada filter di bawah sini jadi ngambil kotoran yang di bawah ya guys ya kita nanti masuk ke dalam tapi luar sana tuh disitu ada termasuk ke dalam luar sini nanti dari sini baru di alirin lagi guys jadi nanti si airnya tuh flow nya kesini dan ini tuh mirip sama-sama filter tapi di bagian samping ya ini juga filter yang aku dulu pakai guys waktu aku pertama kali punya aquarium jadi pakai filternya kayak gini guys gitu ya ini sejenisnya mirip-mirip lah sama-sama filter sebenernya dan biasanya tuh di bagian sini ditutup pakai stiker supaya nggak begitu kelihatan filternya guys wih ada yang matanya hilang lah tuh guys ada si dead eye guys yang matanya hilang selalu ada saja ya guys ya hewan yang matanya hilang satu seperti ini guys aku juga nggak paham kenapa tapi selalu ada aja kalau aku lihat ya guys dan selalu menarik perhatianku juga ya oke di bagian bawah sini ada beberapa ikan ini guys apa komet ya banyak banget ikan komet cuman akhirnya nggak sebutut yang atas karena ikan komet ini kayaknya pupnya nggak terlalu banyak sih guys di bagian bawah situ ada kura-kura ih guys ada bulus guys ada bulus tuh di bawah ya ada bulus guys ya tapi ini kayaknya amida deh ini kayaknya bulus amida guys ya ini ada bulus amida sama satu lagi bulus pelo kayaknya tuh ada dua ya guys nah amida dua-duanya ya aku nggak begitu kelihatan banget sih cuman bulus amida ini tuh dia bisa gede banget sih guys ukurannya ya yang dulu temen-temen ingat yang air van kakin pernah bawa tuh ya dari bandung yang albino yang pernah sempat mampir ke rumahku juga guys nah itu juga jenisnya bulus albino yang amida dan itu ukurannya udah gede banget aku juga sempat ngangkat bisa seberat itu guys salah satu ukuran-ukuran terbesar juga pastinya guys ya yang ada di dunia mungkin guys ini si amida ini ya oke 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 kita masuk ya guys belum ada yang menarik disini kita lihat-lihat lagi ini ada ikan glowfish guys ya ini ikan glowfish ikan glowfish nya penuh banget ini horiumnya penuh banget ikan-ikan sih maksudnya ini bener-bener memanjakan mata sih guys banget ya berapa ekor? 600 600 ekor sebanyak ini? ini kalau misalnya kasih makan dia langsung rubutan kali ya? iya banyak banget guys ya ini ikan berapa sih sekarang ikan glowfishnya? murahnya 10.003 10.003 ya sekarang 10.003 guys ini kalau yang besar ya? kalau yang kecil ini juga ada nih kecil nih lebih murah kali ini mah yang murah ini 2.000an nih oh ada yang 2.000an 5.003 ya? oh 5.003 guys ini lebih kecil ya si amal lampunya bagus eh maksudnya menyesuaikan guys ya jadi si ikannya nyala ya kalau pakai lampu biru ya ini memang pakai lampu biru ditambah lagi lampu yang khusus glowfish mana ada khusus glowfish? ada iya ini kecil-kecil ini warnanya mana itu jawabatul oh oh begitu oh jadi menyala ya oh jadi nyala banget ya jadi yang biru lebih kelihatan iya guys jadi kelihatan guys yang biru lebih kelihatan jadi kalau teman-teman kalau tidak pakai lampu khusus glowfish oh iya oh iya oh iya ya kalau sepengaruh itu ya coba 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 dinyalain oh iya bener jadi kalau teman-teman nanti bawa pulang ke rumah tiba-tiba kok ikannya kok ngepranknya kira-kira jadi nggak nyala ya gitu gara-gara teman-teman nggak pakai lampu glowfish tapi dijual nggak lampu glowfishnya disini? dijual, disini ada berapa kan tuh harganya yang kayak gitu? berapa kan tuh harganya yang kayak gitu? tergantung nggak ya? soalnya beda-beda ya? ukuran iya dari 30 cm sampai 1 meter startnya dari berapa tuh yang 30 cm tuh? gimana? yang 30 cm berapa tuh harganya? startnya dari berapa tuh? dari 50 ribu murah guys ya 50 ribu tapi ikannya menyala kayak gini sih jadi pusat perhatian guys ada glowfish kah yang di depan sini? iya ini perbedaannya gini kalau pakai lampu glowfish dia si warna biru kelihatan iya ya birunya kelihatan ya guys ya? keluar kalau misalnya pakai dia mati-mati bener-bener ya ribet ya? nggak usah bagus-bagus guys pantesan aku tuh ngelihat si glowfish disini kok kayak beda banget ternyata mainannya di lampu juga pengaruh lampu juga pengaruh lampu juga lumayan ya guys ya ini juga ada orang yang ini nih guys tuh penyelam penyelam guys oke 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 kalau lampu glowfish ditaruh di ikan ini nyala juga kan? bukan berpengaruh bukan berpengaruh nggak berpengaruh ya nggak berpengaruh ya iya ya oke 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 nah di atas sini juga ada ikan-ikan ini ya pink tail ya ya pink tail karasin iya 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 ini pink tail yang kecil-kecil gitu berapa? itu di harga 10 ribuan murah ya guys ya ini yellow vefeng ya? iya itu berapa tuh harganya sekarang tuh yellow vefeng? 10 ribu ih murah guys ya agak mahal-mah itu yellow vefeng ya? masih agak mahal ya? tapi nggak terlalu beda sih guys ini ukurannya aja ini kalau udah agak besar baru kelihatan oh kalau udah agak besar kelihatan ya? iya iya guys aku ada dan vefeng tuh di rumah tuh udah agak gede juga guys cuman kalau aku lihat-lihat mirip aja sih jadi ini vefeng versi ini guys versi hemat ya buat temen-temen pengen punya vefeng yang hemat-hemat ini dulu bisa pilih arah ini ya ini juga bagus-bagus nih ikan-ikannya merah banget guys mukanya ya lampu juga nih tapi emang bagus kayak ikannya tapi emang bagus ikannya guys emang bagus ikannya iya 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 ini sendirian aja A ini A iya masih sendiri ini belum ada temennya mau di breeding atau gimana ini Teh? baru masuk aja sih mau baru masuk iya 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 ini pigok bus mono ya? mono mono ini guys ya bisa kan kalau misalnya udah lebih adaptasi warnanya lebih keluar ya A lebih keluar iya ini karena baru masuk aja guys iya 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 oke 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 guys kita sambil lihat-lihat lagi ya guys kita sebelah sini ya ini ada ikan-ikan cupang di sebelah sini lumayan lah ya ini ada koki-koki juga banyak juga nih koki-koki ya guys ya ini udah ini mah ada harganya nih Rp15.200.000 ini juga ada koki-koki pada nyala-nyala ih ikannya lampunya niat lampunya niat guys lampunya niat guys bagus-bagus menyala ya ikannya ya ini kelihatannya itu pedes pisang ya ikannya mantap tapi asli sih kalau temen-temen lihat langsung lebih pedes lagi ya dibandingkan dari kamera ya asli lebih pedes banget ini ada parrot juga disini ya kelihatannya manis gitu ya manis sih tapi emang bagus sih emang manis sih guys ini juga ada ini ya apa sinodontis ya iya sinodontis juga guys kalau sebelah sini ada Denisoni sama caveat albino kayaknya itu ya caveat albino yang ukurannya masih lumayan kecil kalau ini mah apa sih ini THA dolar dolar ya dolar sama ini silver dolar ini ih gede ya silver dolarnya iya udah lumayan gede kayak tapi ini mah jangan ditaruh di kolam guys ya soalnya dari atasnya kelihatannya gak kelihatan hahaha gak akan kelihatan gak akan kelihatan guys bener deh aku pernah norsi silver dolar di kolam kayak gak pelihar silver dolar tapi ini mah kayaknya patinnya SB ya ini mah ya ini GK oh GK GK SB ini bukan gak bukan baru makan aja kayaknya jadi kelihatan gendut iya guys ya berapa kak harganya kalau GK gini 30 ribu 30 ribu guys jadi dia bisa gede banget sih kayak kan hiu dia tuh ya guys ya kode gede ya hiu air tawar iya hiu air tawar piranha ini masih ada guys piranha ya makin besar ya makin besar nih aku pernah pelihara piranha aku pernah masukin tangan tapi gak digigit guys sebenernya kalau dia lagi leper banget mah digigit sih dan dia kalau misalnya telat makan suka makan temennya ya iya kalau telat makan dia kadang suka saling jahil saling jahil ya dan makan iya bagus nih piranha nya guys ya temen-temen kalau pelihara piranha satu juga sebenernya gak apa-apa cuma kayak kurang aja guys dia kan ikan koloni ya walaupun kalau misalnya pelihara banyak juga ada resiko saling makan ya aku juga gak ngerti guys jadi keseringan kasih makan juga kadang-kadang dia suka makan temennya tapi katanya sih yang dimakan tuh temennya yang udah katanya sih udah kurang sehat kayak gitu cendamah aku sih belum pernah nanya aku baca-baca sih kayak gitu guys tapi penakut sebenernya piranha aku pernah masukin ikan lele langsung banyak malah takut sama ikan lele guys aneh lihatnya berkelompok berkelompok guys ya tapi penakut juga sama kolonial lain suka takut ya ini adalah panggolanya ini oh bagus ya warnanya bagus markingnya sudah mulai kelihatannya guys ya iya 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 warna lampunya aja kurang kurang cocok gitu ya ini mah lampunya warna-warni ini mah ini mah lampunya biru, merah, hijau guys ya biar kurang cocok lampu kurang cocok salah penataan jadi masukannya untuk yang melihara ikan harus sesuai harus ideal tapi ini kan ceritanya lepang bola jadi maksudnya lepang bola heboh meriah gitu dia sama supporter ini guys versip ini persebaya guys ini persija guys ini maksudnya ikan predator tapi mau di apa ditampilnya biar manis biar manis ya ah bagus lah lumayan ya guys ya bagus bagus ini predator-predatornya kalau ini mah ikan-ikan sapu iya oke 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 ini juga masih ada beberapa ikan-ikan lagi guys ya ini ada ikan oscar ini lambardi balon ini apa lambardi balon lambardi balon iya amirezi beda beda oh beda ya oh iya tapi balonnya dia oh belakangnya mana amirezi bukan juga belakangnya itu blow angkara bukan blow electric beda beda oh beda aku gak tau ini kok bantus begini ini emang short body ya apa emang begitu iya emang short body yang kalau yang versi biasanya kayak lemon gitu panjang oh tapi ini kayak short body nya banget ya berarti ya bantus banget balon guys berapa harganya 15 ribu aja ih murah ya guys ya aku kira bakal kayak 50 gitu kagak ternyata guys oke 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 kita lihat lagi ini Oma Oscar ini juga Oscar udah lumayan sering juga kita kesini dulu deh mau lihat yang di sebelah sini guys kalau memang ikan-ikan kecil sih seingat gue di sebelah sini ikan-ikan gapi guys dan gapinya juga lumayan lengkap ya di sini ya lumayan lengkap ya gapi-gapinya ya guys ya gapi-gapian tuh ada juga di bawah-bawah besok datang gapi berarti ya gapi besok datang guys ada molly juga nih temen-temen yang pihak raksolot juga bisa tuh pakai gapi ya kalau pakai molly jangan deh guys aku pernah coba pakai molly dimakan molly nya mati xolot ya guys ini juga gapi harus temen-temen ikhlaskan ya kalau pada arah aktolot ya karena dia pasti dimakan guys sama aktolot kita lihat-lihat lagi ya guys ini kan tadi udah ya sebelah sini ini udah oh ini juga bagus nih aquascape-nya guys dia kayak di sungai asli ya padahal dia tuh space-nya kecil tapi dia memaksimalkannya dengan baik guys ini padahal pakai filter ini doang ya pakai under gravel aja ya under gravel aja tapi bisa jernih banget ya cuma setengah ini sangat bagus kalau ada gravel gini bersih ini gimana sih gak bisa ya gak bisa dibongkar nanti dibongkar ya tapi jarang-jarang ya paling di siphon doang ya ini mah ya ini udah lama juga udah hampir berapa bulan udah jalan 6 bulan masih bagus masih bagus masih pada cakep cakep snow white balon oh yang kayak lemon tapi yang snow white nya tapi ini balonnya ya iya ini Rp10.300 yang balon tadi kalau yang balon ini Rp5.000an oh Rp5.000an Rp3.000an yang biasa ini oh beda dikit guys oh sekarang itu pada dibalon-balonin ya aku gak nge sih kalau si ama kan emang dagangnya dia bermacam-macam guys salah satunya juga kan yang kayak gini-gini ini juga Sumatera sekarang mau pada merah ya aneh jadi glowing guys ya Sumatera sama dulu mana ada ya Sumatera kayak gini guys sekarang mau udah kayak di chat ya ini mah glow fish tapi Sumatera ya dari Sumatera ya iya iya bagus 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 nah ini juga nih guys ini kan kayak semacam Molly gitu ya iya Molly Black Molly Black Molly ini bagus cawan ya ekornya C gitu guys bagus bagus pada gemoy-gemoy bagus bagus banget ya oke 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 ini juga ada Black Ghost di bawah sini Black Ghost-Black Ghost-an pera Black Ghost di Aquarium Hitam itu gak keliatan guys aku pernah ya ini juga di Aquarium nya warna putih begitu malah jadi keliatan enak guys ya kita lihat-lihat lagi ya guys ya ini ada oh ini ada ikan ini juga nih ikan sumpit guys iya ada ikan sumpit juga di sini ya guys kecil-kecil ya dia tuh suka nembak-nembakin itu kan iya yang suka nembak gitu iya kadang-kadang kalo misalnya ada serangga tuh tembak guys kalo ikan sumpitnya udah gede nih misalnya ada kayak cicak di atas juga kadang-kadang dia bisa nyampe loh ke atas aku pernah pelihara atasnya pada basah yang gede yang gede bisa-bisa dia jauh nembaknya lumayan lumayan tepat lagi kena disesaran tepat bener cuma dia kena air payau ya ini sebenernya ya iya aman ya memang ya ini udah sehat ya udah sehat ya tuh ini dia udah kayak dikasih makan dia udah mau nih nembak nanti dia guys oke 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 ini mah ikan kaos kaki ikan playboy iya kenapa? oh iya betul sering nembak bener guys ya bener-bener langsung lagi nembaknya ke ulu hati ini ikan kaos kaki kalo ini mah ikan palmas albino eh ini apaan? ah gak tau nih ikan apaan nih itu apa ya buat siya sepertinya juga oh sepertinya ya iya aneh guys mukanya kayak ada kumisnya guys kayak ada kumis kumisnya guys ya gak tau tuh kumis apa ini juga ada tuh di sebelah situ guys bagus ya kayak macan guys bener-bener bener-bener kita lihat lagi ini ada apa nih guys oh ini mah cana guys cana-cana asiatika pada gemuk-gemuk disini mah itu pada gendut-gendut guys pada baru makan pada baru makan cananya juga udah makan tewek juga sebetulnya udah pada makan iya belum dilanjut-lanjut guys belum ini proyek mangkrak guys ya terakhir aku ke sini masuk kayak gini sampai sekarang ya proyek mangkrak lagi ngerjain dulu yang di atas lagi ngerjain di atas selam iya iya mangkrak lo ini ya mangkrak ini proyek mangkrak guys tapi udah ada sih udah ada batu-batunya sih kayaknya waktu itu belum ada deh gak tau sih guys agak lupa sih yang pasti mangkrak guys ya oke oke ini ada toman juga nih ukurannya lumayan nih guys kita lihat toman-teman ya toman-teman ukurannya lumayan ini cana yang waktu itu udah ke dua yang mana kita ke sini aja deh oh iya yang cana maru ya waktu itu ya iya sekarang ikan pisang wah toman-nya gede guys ya lagi galak-galaknya ini tuh ya kalo taro di kolam aku pernah kan taro di kolam ikan-teman gini tuh ya wah berapa ikan nabi sama dia korban jiwa asli sekarang tuh ada toman udah segede ini aduh wah gede pisang asli gede pisang galak lagi dipisah sama saya tuh segede-gede awalnya kan ada dua yang satunya mah gak begitu gede tapi dia galak pisang di kolam ikan lele aku mati pada bolong pulutnya tuh oh gitu ikan-ikan pada mati akhirnya aku dikasih ke orang tuh satu yang satunya lagi tuh diemin disana awalnya gak kenapa-napa tapi tiba-tiba ada korban tuh udah selang 3-4 bulan karena gak ada korban ya udah dipisah lagi ini wah udah ngeri warnanya mah udah warnanya udah kelihatan banget ini aja udah kelihatan guys tapi nanti jadi warna biru ungu gitu kan ya wah ini aja tuh guys wah ikan toman tuh kalo gigit buntung guys berapa aja kayak gini ya itu sekitar 700 ribu 700 ribu guys 700 ribu ya guys ya aku juga dulu kayaknya belinya segede ini deh waktu awal-awal dateng aku udah dikasihin ke orang gak tau udah editor rumah sama dia ada nih guys di box ini juga ada arwana-arwanan ini mah arwan apa ini tuh ya? golden red ini golden red ini mah irian ya? iya irian giardini irian giardini irian giardini wih cakep iriannya guys ya gak ada kalo di sebelah sana siapa albino oh ada siapa albino mana? oh ada deh aku gak liat guys oh ada siapa albino disitu ya guys menarik 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 oh ini koi nih kemarin juga dikirim deh kayaknya koi ini ya ya koi kumpai guys ya lucu 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 koi kumpai kalo di sebelah sini juga ada ikan koi juga guys ini mah koi biasa ya ya dulu mah over crowd sekarang kayaknya ada kolam di atas ya jadi ini ya jadi di dikit-dikit ya jadi di pagi 3 tempat kemarin ini wah penuh guys warnanya juga jadi butek ya akhirnya ya kalo penuh ya akhirnya jadi butek oh berarti orang-orang itu bisa ke atas itu gimana? bisa oh nanti di atas itu bisa kalau sekarang mau liat dulu boleh sih tapi masih sebentar bentar bentar udah udah boleh 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 guys ini kita spill guys sebelum orang lain spill ya guys ya nanti kita coba ke atas ya nah ini juga ada beberapa ini ada sili api guys ya ada sili api bagus 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 ada sili api disini kalo ini ada ikan belidah yang albino ya guys ya aku gatau deh itu ikan apa ya guys ya apa ikan ini ikan apaan sih guys kok dia bagus ya maksudnya dia banyak-banyak begitu ya ini bagus gak sih ini taruh di kolam tapi gak tau ya guys ya kalo ini kan warnanya kan white ya warna putih kan jadi itu keliatannya cerah putih kalo ditaruh di kolam aku juga agar ragu dia bakal warnanya cerah begini guys bisa jadi dia warnanya malah jadi berubah menjadi agak gelap ya guys ya ini ikan apa? ikan dewa bukan? bukan ikan dewa ikan dewa ikan dewa oh iya oh iya oh iya iya udah bisa ke atas deh ya yaudah guys oke oke ya kita sekarang ke atas dulu ya guys ya aku naik tangga dulu ya oke guys oh iya jadi ada di atasnya ini ya iya kolam-kolam bencana nanti khususnya posket karena batu-batu juga kan semua oh iya iya jadi nanti atas ini tuh dibuka ya nanti Maya iya orang boleh naik ke atas nanti Maya bisa oh iya batu-batuan oh iya bener guys ini lumayan lengkap ya batu-batuannya wah ini PR banget sih naikin ke atasnya sih kacau sih keliatan banget sih guys ini wah capek banget sih ini kita usahakan lah demi keluargaan gila banget tuh ini naikin ke atasnya ini berapa aduh guys aku mikirinnya udah males ya oh ini kan koki-kokinya guys ini koi-koinya di sini nanti oh iya koi-koinya ya ini mah kayak terpal gitu ya pakai terpal kita masih balong terpal balong terpal ya pakai media ini juga sih adanya dulu bagus ya nanti nanti di upgrade gitu iya iya mantap 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 guys oh ini ada ini peliharaan A kalau ini mah bukan peliharaan si A ada iguana juga nih guys sini ya dijual juga gak sih A ini iguana sih iya kalau ada yang oh kalau ada yang mau mau dijual juga ya oke oke guys ya kayak gitu ya ini ada ikan alligator nih sama ikan ini sama RTC guys sama RTC ya oke 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 ini banyak juga ini aquarium-aquarium nih masih belum dipakai misalnya nanti pokoknya aquascape disini jadi aman lah jadi aman nanti jadi orang-orang yang suka aquascape tuh naik ke atas gitu ya iya sambil nyantai kalau di atas kan sepeda gitu iya iya tapi ya agak adem sih kalau siang adem gak kalau siang? iya luar siang hahaha oke guys jadi kayak gini ya posisi di atas kita ke bawah lagi deh kita lihat yang tadi belum kita lihat ya guys ya guys di bawah sini kita lihat lagi ya guys ya ini beberapa oh ini mah tinggal sedikit lagi sih guys ini mah ada ada arwana-arwanaan arwana-arwanaan ada ikan bawa pacu juga ya guys ya ngebinu dan ada apaan nih guys waduh 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 emas kayak jahil sih ini bawa pacu tuh ya aku juga pernah ada yang kayak gini tuh di kolam tapi jahil guys jadi dia tuh kayak suka mengemil teman-temannya guys ya kayak gini sih guys aku kayaknya mau ambil sili api aja deh aku mau ambil sili api guys ya buat ditaruh di kolamku ya kayaknya sili api mah gak begitu terlalu galak predator banget enggak sih guys aku bisa lah sili api kita bakal bawa guys ya kita ambil kolam ah sili api berapa ak? gimana? sili api deh berapa? itu harganya 200 ya 200 ya aku mau ambil 1 deh sili api deh ak aku ambil sili api aja 1 gitu ya guys ya buat kita taruh di kolam nanti kita bakal videoin lagi kalau misalnya kita sedangin sili apinya guys yaaah 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 aduk ketika